Injil Lukas Pasal 3 Ayat 1-38 Yohanes Pembaptis Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea Filipus sodaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di Padanggurun Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu Seperti ada tertulis dalam kitab Nobuat Nobuat Yesaya Ada suara yang berseru-seru di Padanggurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata yang berliku-liku akan diluruskan yang berlekuk-lekuk akan diratakan dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis Katanya Hai, kamu keturunan ular beludak Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapak kami Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api Orang banyak bertanya kepadanya Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya Barang siapa mempunyai dua helai baju Hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya Dan barang siapa mempunyai makanan Hendaklah ia berbuat juga demikian Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis Dan mereka bertanya kepadanya Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohannes kepada mereka Jangan merampas dan jangan memeras Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap Dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohannes Kalau-kalau ia adalah Mesias Yohannes menjawab dan berkata kepada semua orang itu Aku membaptis kamu dengan ayat Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku Akan datang dan membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api Alat penampi sudah di tangannya Untuk membersihkan tempat pengirikannya Dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan Dengan banyak nasihat lain Yohannes memberitakan Injil kepada orang banyak Akan tetapi setelah ia menegur Raja wilayah Herodes Karena peristiwa Herodias Istri saudaranya Dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya Raja itu menambah kejahatannya Dengan memasukkan Yohannes ke dalam penjara Yesus anak Allah dibaptis Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis Dan ketika Yesus juga dibaptis Dan sedang berdoa Terbukalah langit Dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya Dan terdengarlah suara dari langit Engkau lah anakku yang kukasihi Kepadamu lah aku berkenan Silsilah Yesus Ketika Yesus memulai pekerjaannya Ia berumur kira-kira 30 tahun Dan menurut anggapan orang Ia adalah anak Yusuf Anak Eli Anak Matat Anak Lewi Anak Malki Anak Yanai Anak Yusuf Anak Matika Anak Amos Anak Nahum Anak Hesli Anak Nagai Anak Maat Anak Matika Anak Simei Anak Yosek Anak Yoda Anak Yohanan Anak Resa Anak Zerubabel Anak Sieltiel Anak Meri Anak Malki Anak Adi Anak Kosam Anak El Madam Anak Er Anak Yesua Anak Eliezer Anak Yorim Anak Matat Anak Lewi Anak Simeon Anak Yehuda Anak Yusuf Anak Yonam Anak Eliakim Anak Melea Anak Minah Anak Matata Anak Natan Anak Daud Anak Isai Anak Obed Anak Boas Anak Salmon Anak Nahason Anak Aminadab Anak Admin Anak Arni Anak Hesron Anak Peres Anak Yehuda Anak Yakub Anak Isak Anak Abraham Anak Terah Anak Nahor Anak Seru Anak Rehu Anak Pelek Anak Eber Anak Salmon Anak Kenan Anak Arpaksat Anak Sem Anak Nuh Anak Lamek Anak Metusalah Anak Henok Anak Yaret Anak Mahalalel Anak Kenan Anak Enos Anak Set Anak Adam Anak Allah Anak 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 Anak